assalamualaikum sobat gang tepos kali ini saya akan coba membuat sebuah mic dari bluetooth dong le pertama bahannya yaitu baterai charger oke dan sebuah dong le bluetooth dong le ini sebenarnya untuk audio saja yang dicoblokan di USB ya dan ini adalah sebuah modul charger jadi kita tidak perlu repot mengganti baterai yang habis jadi kita tinggal cas dan sebuah kabel cukupnya oke langsung saja kita eksekusi kita bongkar dulu bluetooth dong le nya dengan kuku ya memang agak-agak susah ini sebenarnya karena sudah saya bongkar jadi agak longgar harusnya harus pakai apa itu pisau kecil oke sudah terbuka kita lihat dalemannya hanya secuil ya Bro ya Nah disini saya akan mengambil jalur tegangan jalur arus plus dan min nya oke ya Nah di jalur sebelah bawah 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 itu adalah tegangan plus Bro dan jalur yang di atas adalah jalur ground atau min ya oke saya siapkan dua kabel untuk menyambungkan kita plinter dulu biar agak rata nah disini saya solder untuk kaki outputnya ya output tegangan dari modul tersebut siapkan pinolnya dan soldernya harus bersabar ya Bro saya kasih timah dulu untuk PCB jalur di titik PCB nya ya nah bisa solder untuk diperhatikan ya untuk kabel harus sesuai ya plus min nya harus sesuai tapi jangan sampai terbalik bisa jadi ntar shot atau alias konslet dan merusak komponen modul ya Bro dan yang jelas intinya jangan sampai terbalik ya Bro untuk input dan outputnya nah ini saya menyambung atau menyambung atau menyolder di bagian baterai ini untuk tegangan plus nya kita tambahkan T0 biar cepat merekat ya ini bagian arus min nya oke nah ini kita sambungkan untuk tegangan plus min nya untuk tegangan plus min nya di jalur baterai plus min ya jangan sampai terbalik kita kita kasih timah dulu biar tambah menempel nah ini untuk jalur min ini untuk tegangan jalur min nya ini untuk tegangan jalur min nya kita solder di titik B plus ya kita solder di titik B plus ya kalau diingat jangan sampai terbalik Bro cara yang ada shot dan bisa merusak modul begitu ya Bro oke ya nah disini ini saya akan kasih titik solderan di bagian USB ya nah ada di titik itu adalah tegangan plus dan ini titik min nah saya tambahkan dulu timah di kabel nya biar cepat merekat ya Bro biar cepat merekat ya Bro saya tambahkan juga di titik USB nya plus min nya nah kita lihat dulu jalur titik plus min nya kita lihat ini untuk jalur plus nya kita solder dan titik min nya nah itu udah 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 menyala ya nondok bluetooth dongle nya ini udah berketip bahwa sudah ada sinyal bluetooth udah berketip flasher oke langsung saya coba di handphone kita kita scanning bluetooth apakah ada sinyalnya yang jelas pasti ada ya Bro karena dongle nya sudah 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 menyala dan berkedip-kedip oke kita scanning nah ada bt dongle ada bt dongle kita klik kita piringkan mudah-mudahan uh sukses Pro bisa ternyata dan dan disitu ada tulisan baterai nya juga ya jadi kita tahu berapa persen bisa baterai nya oke oke kita coba dengan aplikasi dengan aplikasi cinema dimana aplikasi tersebut adalah kita terekam video menggunakan fitur mic bluetooth ya oke ya kita simak kita simak reviewnya oke sobat sang tepos hai dengar suaranya apakah terdengar dengan jelas oke cek cek oke sabtu dua hmm jangan dong sabtu dua set coba ya coba ya seyuh delete cek 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 ceos itu mau tak kolom belanı jelask oke coba ya coba ya Oke Assalamualaikum Sobat Kang Tepos nah kali ini nih review tes tetong lewesti bisa dijadikan mic ya jangan lupa like dan subscribe nya Terima kasih